Halo again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, untuk update hari ini adalah update setelah FOMC Press Conference atau FOMC Statement tadi malam. Sebetulnya harusnya secara jadwal tuh kita harusnya ngebahas tentang altcoins. Tapi altcoins, sepertinya akan saya balik, nanti malam baru akan saya update dan berikutnya baru kita akan balik lagi ke urutan ya. Jadi kita akan bahas altcoins dulu, baru kemudian bitcoin lagi. Nah, teman-teman sekalian, jadi ada situasi yang sangat penting untuk disampaikan terkait dengan fundamental. Fundamental ini artinya kan kita berbicara soal bagaimana bisa mempengaruhi pergerakan market secara mayoritas atau secara tren besar dalam beberapa waktu mendatang. Dan ini sifatnya bukan sentimen. Jadi kalau misalkan secara sentimen, kita saat ini masalahnya itu ada di internal. Ketika exchange-exchange yang ada di Amerika seperti Coinbase, Binance itu lagi diserang oleh SEC. Kabar baiknya sih, ya kemarin dari pengadilan ya, mengatakan bahwa, bukan mengatakan lah, dari pengadilan tidak mengizinkan untuk SEC membekukan aset-aset yang ada di Binance US. Jadi aset-aset dari user ataupun yang ada di Binance US tuh tidak diizinkan untuk dibekukan. Jadi itu menjadi sebuah langkah yang cukup positif, terutama untuk Binance. Dan lagi teman-teman kemarin sempat ada yang sampaikan juga di kolom chat ataupun di Group Advance ya, yang bilang bahwa Binance tuh lagi jalanin launch pool. Jadi ada semacam ya event lah ya, kalau kita bilang. Dan hal itu sepertinya memberikan semacam indikasi cukup positif untuk Binance. Minimal, supaya dia bisa mempertahankan harga utama atau key levelnya dia. Yang bisa dibilang ya menjadi area yang cukup penting lah ya, untuk menjaga BNB tuh tidak mengalami likuidasi yang besar ya, dari para tradersnya atau para holdersnya. Nah anyway, kita bakal masuk dulu ke dalam update untuk seputar fundamentalnya. Jadi ada beberapa poin yang saya pengen infokan ke teman-teman. Pertama, dari statement Jerome Powell tadi malam. Jadi sebenarnya ada beberapa poin yang saya lihat di sini, perlu menjadi perhatian khusus kita. Satu, teman-teman, sebetulnya secara data sebelumnya, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan tadi malam. Ini menurut pendapat saya. Yang pertama adalah non-front payroll. Itu angkanya cenderung menanjak. Walaupun penganggurannya meningkat 0,3% di awal bulan Juni, tapi non-front payrollnya itu naiknya lumayan signifikan. Sementara, data PCE, Price Index, atau Personal Consumption Expenditure, ini menjadi data yang juga menghambat lah ya, untuk keputusan The Fed dalam mengatakan bahwa, ya, ini adalah akhir dari kenaikan suku bunga kita, dan mungkin setelah itu kita akan lihat datanya apakah cenderung turun, dan nanti di akhir tahun kita mungkin akan cenderung melakukan retkan. Nah, harapan tersebut sudah dihancurkan oleh Jerome Powell dengan amat sangat lantang. Kenapa demikian? Karena dia mengatakan di sini, ini bukan skip ya, tapi ini menjadi part dari mereka untuk melihat, ya, ini kita cuma berhenti sejenak aja untuk mereview saja, ya, melakukan reassessment terhadap data, dan kemudian nanti baru kita akan putuskan lagi apa yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, di sini, Powell says Redcut are a couple of years out. Jadi, dia sudah menyampaikan dengan cukup jelas di sini, bahwa tidak akan ada pemangkasan suku bunga di tahun ini. Dan hal tersebut pun sebetulnya terkonfirmasi dari projection yang disampaikan tadi malam. Jadi, saya memang tidak update di YouTube ya, tapi saya tadi malam sempat kirimkan informasi ini ke Telegram, jadi kalau teman-teman gabung di Telegram, kalian harusnya sudah dapetin info ini lebih awal. Interest rate tetap, tapi kenapa market tetap dumb? Jawabannya adalah interest rate projection untuk tahun ini naik. Maksudnya, The Fed berarti tidak akan buru-buru melakukan red cut, kemudian previousnya di angka 4,3% itu naik jadi 4,6%. Ini setelah pembahasan tadi malam. Lalu, berarti ada narasi yang namanya Higher for Longer, itu masih akan berjalan, dan yang sudah pasti, The Fed di sini juga menyampaikan bahwa dia akan memberikan, bukan memberikan sih, istilahnya ada rencana untuk naikin suku bunga kembali 2 kali menjelang akhir tahun ini. Yang kalian bisa baca di sini. However, the current message as expressed in today's statement, and press conference by Chairman Powell was that its monetary policy will remain restrictive, hawkish, and most likely include 2 more rate hikes before the end of the year. Nah, di sini dia sampaikan, sudah cukup jelas dari statement tersebut. Jadi, satu lagi ya di sini, teman-teman, a significant component of today's message was the purpose of maintaining the interest rate, ya. The Fed's benchmark rate was not to signal an end to rate hikes, but rather to give Federal Reserve members time to assess additional information and implication for its monetary policy. Jadi, dia sudah sampaikan di sini secara cukup, ya, sudah cukup jelas ya, teman-teman sekalian, apa yang dia sampaikan, bahwa ini bukanlah akhir dari kenaikan suku bunga, tapi cuma sekedar paus sementara, ya, jeda aja, jeda, teman-teman, untuk kita melakukan review dan melakukan check lagi lah, terhadap kondisi monetary policy ini, dan gimana dampaknya terhadap market, atau terhadap si data-data yang perlu diperhatikan. Nah, untuk data yang perlu diperhatikan, sebenarnya ada beberapa poin, ada empat di sini, ya, ini yang next-nya sih, next key data atau data kunci, ya, yaitu the next personal consumption expenditures price index report, ya, ini yang seperti saya sampaikan tadi, karena ini kita ngomongin soal inflasi juga. Makanya, saya sempat inform ke teman-teman, ya, bukan sempat sih. Sebenarnya, kalau kita melihat, ya, balik lagi, apa yang menjadi concernnya The Fed itu, bukan dari si CPI, karena data CPI udah positif banget, teman-teman. Anda bisa lihat bagaimana angka inflasi turun dari 4,9% menjadi 4%, ya, pada data di bulan Mei lalu. Kemudian PPI, tadi malam, ya, itu sama, mengalami penurunan dari 0,2% menjadi minus 0,3%. Ini udah bagus banget sebetulnya, karena kita berbicara inflasi, ya, dan keduanya sudah menunjukkan angka yang relatif turun, tapi ada satu angka yang nggak turun-turun, yaitu USPCE Price Index atau Personal Consumption Expenditure. Anda bisa lihat di sini, dari angka 4,2%, ekspektasinya turun jadi 3,9%, ternyata dikasih kejutan di market, yaitu naik 4,4%. Malah ada kenaikan 0,2% dan 0,5% di atas forecast-nya. Dari sinilah saya pikir, menjadi keputusan utama The Fed, ya, untuk dia tetap mempertahankan tonenya mereka dalam keadaan hawkish. Nah, dengan demikian, secara midterm, sebetulnya, kita bisa katakan, untuk financial market, terutama stock market, dan juga aset-aset beresiko, itu masih akan terkena dampak. Karena, kalau misalnya kita berbicara dari bagaimana reaction market terhadap data-data tersebut, ya, itu sudah bisa tergambarkan, lah, dari bagaimana The Fed melakukan quantitative tightening, atau mengumumkan quantitative tightening for the first time di November 2021. Dan, semenjak kita mengalami kenaikan suku bunga, trend kita cenderung menurun. Nah, memang sih, di awal tahun, kita melihat ada sebuah reversal terjadi pada market, ya, dengan sebuah pola terbentuk seperti inverted head and shoulders, dan terakhir kita melihat ada mini head and shoulders, ya. Kita sudah breakdown dari mini head and shoulders tersebut, dan secara proyeksi target, kalau misalnya kita ukur berdasarkan si head and shoulders-nya, itu semestinya ada di kisaran 25 ribu, ya, dari dia breakneckline, ya, teman-teman, seperti ini. Yaitu ada di kisaran 25 ribu dolar sampai kisaran 24 ribu dolar. Nah, sejauh ini, kita sudah testing balik, nih, ke area 25 ribu dolar. Ya, beberapa waktu lalu, mungkin sebagian dari kita ada yang merasa tidak begitu percaya apakah 25 ribu itu bisa dicapai atau tidak. Kalaupun dicapai, kelihatannya terlalu jelas, ya, terlalu obvious, dan harusnya di level itu tuh akan banyak sekali order yang tersedia dan malah bisa membuat market rebound atau reversal lagi setelah kita testing ke level tersebut. Tapi nyatanya, teman-teman, akhirnya sampai juga, ya, level 25 ribu dolar. Dan secara VRVP, indicator yang menunjukkan volume profile, ya, kita bisa lihat, the next biggest volume itu sebenarnya ada di kisaran 23 ribu dolar, ya, lebih kurangnya. Kalau kita lihat di sini sih, volume-nya, ya, lumayan lah, ya, lumayan besar, tapi the biggest-nya itu ada di 23 ribuan, lebih kurangnya. Jadi kalau misalkan kita mengalami terus koreksinya sampai dia balik ke 23 ribu dolar, kebetulan di level yang sama itu ada confluence juga dengan Fibonacci 61,8%. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang melihat ini, ya, apa sih maksudnya, apa sih artinya, kalau buat saya sebenarnya simple, teman-teman. 25 ribu itu memang sudah menjadi plan saya untuk melakukan reakumulasi. Ada beberapa faktor yang saya perhatikan. Dan sebelumnya, sebetulnya kan kita melihat ada trendline yang terbentuk pada Bitcoin. But, unfortunately, trendline tersebut kelihatannya akan di-breakdown, ya, per harga pergerakan hari ini ataupun besok. Dan dari sana sebenarnya bisa menjadi sebuah, apa ya, clue atau petunjuk bagi kita bahwa ada possibility Bitcoin itu masih bisa lebih rendah lagi dari level saat ini. Dan berarti, ya, next proyeksi target yang kita perlu antisipasi adalah kembali lagi di 23.400 dolar. Itu akan menjadi area yang kita perlu pantau untuk kita mempertimbangkan melakukan reakumulasi lagi. Nah, sementara saya pribadi di level saat ini, ini sudah masuk ke dalam checklist saya juga untuk melakukan akumulasi. Jadi, saya akan ada cicil beli, ya, starting dari karya ini. Tapi, once again, teman-teman, not a financial advice, ya, itu adalah keputusan masing-masing nanti di dalam decision. Karena saya punya plan, ya. Planning saya, ngebagi akumulasi saya dalam beberapa kali pembelian. Dan di kisaran area atau level ini, ya, mungkin saya baru deploy sekitar 20-25% cash dari yang sudah saya siapkan memang untuk melakukan akumulasi Bitcoin. Dan tentunya di sini, teman-teman sekalian, tidak mengubah keputusan saya, ya, terkait dengan apa yang saya sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi, saya memang sudah melakukan akumulasi. Dan di level-level yang saat ini menjadi area yang menurut saya cukup menarik untuk kembali lakukan akumulasi, ya, di situ saya akan melakukan tambah atau beli lagi, gitu, ya. Kemarin, kan, kita istilahnya sudah harga naik 30 ribu, orang-orang itu sudah pada mulai galau, ya. Kapan nih kita dikasih dip? Kapan kita dikasih koreksi untuk kita bisa lakukan serok lagi? Dan nyatanya, saya senang banget ngeliat positifme dari teman-teman yang follow YouTube channel ini juga. Saya tahu sebagian dari besar teman-teman di sini memang mengharapkan mengalami adanya koreksi. Dan koreksinya saat ini sudah dikasih, teman-teman. Tinggal option kita adalah apakah Anda memilih untuk fear atau Anda memilih untuk menjadi orang yang oportunis. memanfaatkan kesempatan ini, memanfaatkan harga dip ini sebagai area untuk Anda melakukan akumulasi cicil beli. Yaitu kembali ke keputusan masing-masing. Alright? So, next one, based on the hourly time frame, kita memang sudah melakukan review juga di market. At least dalam pergerakan tadi malam, saya sudah antisipasi beberapa kali, ya. Saya sempat sampaikan di sini di Advanced Group Update juga. Beberapa kali saya review, ya. Saya sharing di sana dari pertama kali kita mengalami breakdown dari si channel-nya. Kemudian berikutnya kita melihat wah, harganya naik lagi nih. Bertahan di atas demand zone. Tapi kita juga nggak create yang namanya higher high. Jadi masih bertahan di range Asia, ya. Di higher dari range Asia dan Fibonacci 50%. Kemudian setelahnya, tadi malam ya, setelah data yang nggak lama, ya kita ada update dari segi fundamental-nya juga. Oke, kita melihat. Wah, bagus nih ya. Ada decline. Kita melihat ada trend line juga yang terbentuk di time frame hourly-nya. Dan pada akhirnya ini adalah sebuah channel. Channel yang artinya memiliki potensi membentuk yang namanya si bearish flag pattern. Ya, lebih kurangnya ya. Buat sebagian yang percayakan itu dikatakan dengan istilah flag pattern. Dan pada akhirnya, oke, kita melihat konfirmasi Bitcoin secara fundamental juga sudah mendukung. Dan, ya, kita melihat breakdown terjadi pada market. Dan terjadinya itu dalam kondisi yang sangat impulsif. Ini terjadi sekitaran jam 1 sampai jam 3 pagi ya, kalau kita lihat, teman-teman. Dan itu semua diakibatkan oleh FOMC press conference. Lagi-lagi seperti yang kita sampaikan di previous pre-analysis di video sebelumnya. Karena memang kita sudah sampaikan bahwa ketika suku hubungan diumumkan, itu nggak terlalu berlebihan, teman-teman. Yang menjadi kuncinya adalah apa yang disampaikan Jerome Powell pada saat proses press conference. Dan akhirnya, kita melihat harga cenderung mengalami tekanan jual yang sangat tinggi setelah press conference itu berlangsung atau berjalan. Nggak cuma itu, ya kita lihat yang lain-lain juga sama memiliki kondisi yang cenderung negatif ya, terutama buat mereka yang pair-nya terhadap dolar. Dan terakhir, teman-teman, sebelum kita tutup, saya ingin sampaikan juga update terakhir pada si Ethereum. Jadi, si Cardano sendiri kemarin juga saya sempat... Oh, sorry, teman-teman. Ya, ini... Oh, my bad, ya. Ini Cardano sebelumnya, kita sempat inform ke teman-teman di grup Telegram juga. Kita melihat dia mengalami breakdown and then ada proses retracement atau cenderung korektif. Akhirnya, Cardano hari ini kembali terkena rejection ya, dari area yang kemarin kita sempat mention. At least di 15 minutes, everything seems goes sesuai dengan ekspektasi kita. Kenaikan terbatas, kemudian breakdown, and then ada retest terhadap Asian high, bam, 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 bam. Abis itu dia cenderung turun. Begitupun untuk posisi Ethereum. Terakhir, kita analisis, kita lihat dia membentuk yang namanya inverse V formation. Lalu, setelah inverse V formation tersebut, Anda juga bisa perhatikan bahwa ada kecenderungan Ethereum itu membentuk yang namanya descending triangle pattern. Akhirnya, berhasil breakdown dan kita melihat probabilitas saat ini untuk Ethereum kembali turun itu menjadi lebih tinggi. Mungkin nanti saya akan ada update kembali untuk Ethereum dan juga Cardano di next altcoins update. So, I think that's it, teman-teman. Untuk update saya seputaran daripada si Bitcoin. So far, kita melihat market masih dalam trend bearish. dikonfirmasi oleh sentimen negatif dan juga tidak kalah penting dikonfirmasi juga oleh fundamental dari FOMC press conference tadi malam. So, I guess, teman-teman, be safe for now. Prepare your trading plan. Prepare your accumulation plan juga untuk Anda melakukan cicil beli. So, I hope teman-teman bisa dapat harga yang ideal lah ya. So, thank you very much once again, everyone. Untuk yang udah nonton video ini sampai finish. All the best for you guys. dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless buat semuanya and have a nice day, guys. Cheers and goodbye.